. Militer Myanmar dan kelompok garis keras negara itu tak hanya mengusir warga Rohingya dari Rekain. Laporan Amnesty International menunjukkan aksi itu berlanjut dengan penghancuran rumah dan masjid-masjid untuk dijadikan pangkalan militer. Dilansir TGuardian.com, Senin, 12 Maret 2018, Amnesty International menyebutkan ada bukti citra satelit yang menunjukkan penghancuran itu. Hampir 700 ribu warga Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh pada 2017 setelah Myanmar melakukan serangan brutal terhadap kelompok yang mereka tuduh sebagai pemberontak. Operasi militer yang disebut Dunia Internasional sebagai pembersihan etnis itu diwarnai pengusiran ratusan ribu orang. Selama serbuan berlangsung, lebih dari 350 desa Rohingya direkain dibakar. Sebagian bangunan yang tidak hancur saat penyerbuan itu kemudian dihancurkan dengan bulldozer setelah ditinggalkan warga Rohingya. Setelah daerah itu kosong, militer Myanmar membangun permukiman baru dan jalan, serta sedikitnya tiga pangkalan militer. Warga Rohingya yang masih bertahan kemudian diusir dan bangunan milik mereka dihancurkan untuk jalan menuju pangkalan itu. Laporan itu juga menyebutkan adanya perampasan tanah oleh militer dalam jumlah besar. Sedikitnya ada empat masjid yang masih tersisa setelah aksi pembakaran dan penyerbuan ratusan desa itu. Namun sejak Desember 2017, semuanya sudah dihancurkan atau diambil materialnya. Bahkan di sebuah desa, citra satelit menunjukkan pos-pos polisi baru perbatasan yang berdiri di samping bekas masjid yang dihancurkan. Sementara itu, pemerintah Myanmar pimpinan Aung San Sukai maupun militer negara itu masih bungka melihat temuan ini. Para pejabat Myanmar sebelumnya beralasan bahwa penghancuran desa-desa itu dengan bulldozer dilakukan untuk membangun rumah baru bagi etnis Rohingya yang kembali ke Rekain. November lalu, Myanmar dan Bangladesh sepakat mengembalikan pengungsi Rohingya ke Rekain. Myanmar saat itu mengklaim kamp-kamp sementara sudah siap menampung pengungsi, namun kenyataannya pembangunannya belum dimulai. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia teah-an siap menikah. Terima kasih. Terima kasih.